selamat siang selamat siang kain pati indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini masih di edisi vlog suasana desa kain saya lokasi di kain ya kenapa saya pilih desa ini karena desa ini adalah desa terbesi di kecamatan kain ya desa Bolo Agung banyak yang request masuk desa sini mas desa Bolo Agung kain oke hari ini vlog spesial buat kalian ya ini ada tugu apa ini namanya tugu tani desa terbersih di kecamatan kain seperti apa bersihnya yuk kita sambil nikmati suasana desa buat yang ngangan sama desa ini yang lagi dirantau semoga sehat selalu teman-teman buat yang gak tahu desa Bolo Agung orang pati pun jarang kalau gak ada keperluan disini mungkin gak tahu kan desa seperti Bolo Agung ini adalah desa terbesi di kecamatan kain ya yuk kita cus kesana saya baru pertama kali masuk desa sini guys jadi spesial ini buat kalian jalan utama masuk sederhana cuaca mendung ginep semoga tidak berhujanan di jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya emang mantep lah ini ya mungkin bisa buat contoh desa-desa lain nggak tanaman-tanaman liar ditumbuh di pinggir pinggir-pinggir jalan kayak gini nggak ada lo eh mantep lo kan Akses jalan kampungnya yang masuk ke lorong-lorong gengnya sudah corang semua ini salah hirigasinya ada selatanya ada akan kekiri nggak salah ini dinumbatkan ke tahun kemarin tahun depannya kita belok kanan kalau kekiri nyamuk mana ya apa kita puterin ini yang kampung utamanya sepi ya sudah aja nasar guys sekarang saya record hari ini jam setengah tiga waktu Padi Indonesia nggak ada teman sini ya anak-anak ngaji guys oh iya kerennya silu ini balik jalan utama lagi ya oke nanti kita cari lorong lagi kita skip dulu ya dungunya ada berapa ya di Sabolagung mungkin sampai sawah sana ya apa beda lain 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 kampung sawah tadi guys yang kekiri tadi lu takutnya nanti nya Hai takutnya nanti nanti nyalasar sampai lain desa jadi Oh nggak iya siakan kalau enggak satu desa kereta belok kiri suasananya tenang nyaman woi sampe sawah lagi kita ini berusuan sampai gang-gang kecil saya mau lihat depan masjidnya tadi ya kita kesana oke kita skip dulu guys kita susuri bantaran sungainya nampak mana ini guys halo ngaji ya anak-anak ya ngaji yang pintar wis halus kabih banyak sekolah ngaji sini ya kita masuk setapak guys iya banyak anak kecil ngaji berseragam tapi ngajinya rumahnya di lain-lain tempat kita sampe muter lulus sampe gangnya tadi guys oh ternyata gangbun tuh guys oke kita skip dulu ya berhubung tadi salah jalan saya puter balik guys kita belok kiri guys masjid besarnya keren ya nurul huda keren yang amat-amat nonggong sini guys disana ubat-ubutan jalan ya saya bingung juga ubat-ubutan ini guys awas jembatan ludak-ludak oke kita lanjut ke gang yang pertama ya dari pintu masuk iya memang rumahnya bagus-bagus ini guys jadi perkampungannya juga makmur secara oh itu isi asik juga ya saya sudah hampir 40 40 desa lebih guys suasana desa di Kabupaten Pati ini yang kesekian kalinya keberapanya saya sudah sekian ya sambil kita jalan-jalan di sini terima kasih buat kalian yang sudah nonton terima kasih yang sudah like subscribe pokoknya terima kasih yang sebesar-sebesarnya semoga rezeki kalian melimpah ruah sehat selalu, bahagia selalu sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb bye Terima kasih telah menonton